Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat, salam sukses, salam sejahtera Di sini saya akan membuat video review tentang power supply MBR rakitan saya sendiri Dengan menggunakan step down book converter yang 12 ampere Dan untuk tegangan daya setrumnya itu menggunakan power supply jaring Semua ini bahan-bahannya saya beli di online di market splash Silahkan mulai dari Bukalapak, Tokopedia dan Shopee banyak dan harganya bervariasi Oke kita lanjut ke videonya, check it out Disini saya menggunakan ada baterainya Jadi bisa digunakan dengan baterai Bisa juga digunakan dengan adapter atau power supply jaring Yang tidak mempunyai power supply jaring bisa menggunakan adapter laptop Yang semakin tinggi ampere-nya maka semakin bagus untuk MBR-nya Jadi ini juga bisa menjadi power supply, bisa juga menjadi penghancur shot Nah keuntungan dari step down yang 12 ampere ini Jadi bisa juga kita mengatur protek Jadi protek panas shotnya itu kita bisa atur disini Nanti saya jelaskan Ini step down saya beli kurang lebih harganya Rp60.000 Dan disini saya menggunakan power supply jaring Yang dimana power supply jaring ini juga saya membelinya di online kurang lebih sekitar Rp60.000 juga deh Jadi jumlahnya kurang lebih Rp100.000 lebih Kemungkinan kalau untuk membuat MBR sendiri itu Modalnya kurang lebihnya Rp200.000 lah untuk semuanya Tapi disini saya menggunakan baterai laptop yang sudah tidak terpakai lagi Nah kenapa disini saya menggunakan power atau on off Nah disini nih ada on off-nya Jadi ini gunanya ya nanti untuk menghidupkan Jika saya ingin menggunakan baterai ya dihidupkan gitu Nah disini yang satu laginya ini untuk on off Dimana jika ini dimatikan Maka jalur yang menuju baterai itu mati Nah kalau misalnya saya mau di charge Bagian sini Ini saya charge Lalu nanti ininya saya on off-kan gitu Jadi tidak Kabelnya itu tidak kesana sini kesana sini gitu Jadi masing-masing Memang agak ribet Kalau yang tidak ingin memakai baterai Langsung dengan memakai power supply Atau adapter Power supply jaring atau adapter Tidak usah memakai baterai Cuman keuntungan dari baterai ini Jadi bisa dibawa gitu Entah itu mau COD-an Barangkali kita mau COD-an HP Bisa dibawa juga Untuk mengecek kondisi HP di saat COD-an tersebut Kan tidak mungkin ya kita COD-an bawa power supply gitu Nah power supply jaringnya ini juga sudah saya Jadi ini ya Sudah saya buat gitu Jadi dari sini saya menggunakan Kabel yang dua gitu Untuk disolokkan ke listrik Seperti ini Nah Jadi Langsung Dan disini ada tandanya Untuk power supply itu Jadi Disini ada nanti Keterangannya Untuk yang ke setum Dan disini nanti ada Ada min Ada plus Ada min Nah plus plus gitu Jadi disini-sini bisa Kesini-sini bisa Dan ini untuk pengatur Kalau seandainya full kesini Berarti 10 ampere Ketika kita puter Maka dia akan Oh maaf Salah maksud saya Sebenarnya saya ambil robeng Kalau keadaan seperti ini Dia 12 ampere Namun kalau kita puter Itu menjadi 10 ampere Contoh seperti ini Saya puter Ketika saya puter kesini Maka dia 10 ampere Jadi kalau kita kesini 12 ampere Jadi paling minimal itu 10 ampere Dan Kalau Di Vulkan itu 12 ampere Nah Untuk skema dari MPR Kita disini Jadi Ini Masa Nah Ini seperti Jadi ini Masa Nah Nanti Disini ada bagian Disini nanti ada Min Nah ini berarti Plus Ini min Input Input Inputnya itu Ini plus Ini min Nah ini outputnya Outputnya juga ada Ada Minnya Ada plusnya Nanti kita tinggal Sambungkan saja Apabila dari Sini Kalau tidak memakai Baterai Jadi tinggal sambungkan saja Dengan Nah yang kabel Warna merah Bagian bawah ya Kabel warna merah Bagian bawah Kita sambungkan Masukkan ke innya Yang sebelah situ Di step downnya Lalu untuk Yang hitamnya Ini Bagian atas Kita sambungkan juga Ke step down yang Min Gitu Minnya yang merah Ya plus Yang hitam Yang min Nah untuk input Itu Nah untuk outputnya Yang plus Itu yang Merah Gitu Nah kemana jalurnya Nah jalurnya itu Yang di bagian Kabel kuning yang Paling bawah Sebelah sini Kabel kuning Gitu Kita masukkan ke Plusnya Disambungkan dengan Colokan Kabel power supply Ini Jadi disatukan Yang kuning Dengan kabel Colokan yang Power supply Yang disini Di luar Yang merah Kita sambungkan Dengan yang kuning Lalu kita sambungkan Lagi Masukkan ke Output Plus Dan untuk Yang hitamnya ini Ini sambungan juga Tuh Satu jalur Dengan yang di atas Ini Kita sambungkan juga Dengan Yang hitam Hitam dari Sini Daria bawah Corokan yang Soket bawah ini Jadi soket bawah itu Ada tiga kabel Merah Masuk ke In Kita Masuk ke Output Dan kuning juga Masuk ke output Gitu Kita sambungkan Nah Untuk disini Potensionnya Ini ada dua Yang potensio Atas itu Gunanya Untuk Fall Ya Dan yang Di Bawah itu Ini potensio Yang bawah itu Gunanya untuk Mengatur Protectnya Disini Saya sudah cabut ya Potensionnya Nanti Kalau seandainya Beli itu Masih ada Ini Masih ada Ini 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 Yang C Artinya Berarti Curen Ajust Atau Protect Panasnya Itu Kita copot Nah Untuk Menyambungkannya Disitu Ada skemanya Di potensio Kita Melihat Contoh Saya cabut Kenotnya Kita Kita Melihat Ada Disini Nah Ketika Ada Tanda Yang Seperti Ini Ada Besi Yang Menonjol Itu Hitungannya Berarti Dari Bawah Satu Dua Tiga Itu Intinya Kalau kebawah Itu Berarti Satu Dua Tiga Kita Sambungkan 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 Ini Agak Ribet Satu Kamera Satu Megang Ini Nah Ini Kabelnya Antara MA Kita Lihat Nah Jadi Di Sono Nanti Yang Merah Nomor Satu Yang Putih Nomor Dua Dan Yang Hitam Itu Nomor Tiga Kita Sambungkan Saja Kalau Seumpama Ininya Tidak Dicabut Yang Saya Alamin Itu Tegangan Foulnya Itu Hanya Sampai Empat Saja Tidak Bisa Lebih Maka Dari Itu Ininya Dari Bawah Saya Cabut Lalu Saya Ganti Dengan Potensio Sebaliknya Di bawah Potensio Itu Antara Satu Satu Dua Dua Disini Ada Tandanya Nanti Ada Nomor Kalau Maaf Kurang Fokus Bisa Lihat Di Sendiri Aja Nanti Ketika Beli Disini Ada Nomor Satu Ada Nomor Dua Nomor Tiga Gitu Saya Coba Fokuskan Bisa Kelihat Tidak Nah Kurang Jelas Ya Nanti Pokoknya Ada Nomor Satu Nomor Dua Nomor Tiga Tinggal Kita Cocokkan Saja Nomor Yang Oke Langsung Saya Coba Untuk Mengetes MBF Ini Colokannya Yang Dari Power Supply Jaring Tersebut Sudah Saya Atur Menjadi 12V Lalu Saya Colokkan Nah Dia Langsung Nalah Seperti Ini Langsung Nalah Ini Kalau Yang Power Supply Nya Itu 10A Maka Diusahakan Juga Untuk Step Down Tegangannya 10A Atau Lebih Gak Apa Jangan Yang Dibawa Dari 10A Juga Karena Saya Pengalaman Sendiri Dipakai Dengan Step Down Yang Hanya 5A Gak Kuat Lama Panas Akhirnya Kosong Bleduk Disininya 10 Saya Beli Yang 10A 12V Gitu Ini Buka Nah Dari Sini Ada Tegangannya Yaitu 1V Kita Atur Dari Sini Potensialnya Kita Putur Pelan Pelan Gitu Jadi Oh Terlalu Gede Kalau Untuk Tegangan Handphone Biasanya 38 Atau 37 Sampai 44 Kalau Untuk Batre Kepunggianan Bisa Lebih 5 Nanti Saya Saya Coba Menggunakan 5 Apakah Dia Shot Ini Bisa Juga Untuk Menjadi Power Supply Bisa Juga Untuk Penghancur Shot Gitu Di Komponen HP Jadi Kita Bisa Tahu Mana Yang Shot Malah Dari Kapasitor IC Nya Ataupun Deletan Nya Gitu Mimin Nanti Mah Coba Dia Udah Protect Langsung Meleleh Langsung Putus Jadi Kalau Untuk HP Pasti Ketahuan Saya Ulangi Lagi Jadi Dia Langsung Lihat Tegangan Dari Amper Nya Dari Loh Supanya Sendiri Wah Langsung Meleleh Tapi Ketika Yang Di bawah Potensi Ini Saya Kurangi Protect Saya Turun Hingga Sampai Bawah Maka Dia Panas Tidak Berlebihan Atau Protect Tidak Berfungsi Jadi Tidak Terjadi Amper Sampai 0,023 Tapi Ketika Ini Saya Putar Maka Dia Akan Proteknya Berjalan Dan Disini Terjadi Panas Tuh Langsung Belar Begini Nah Untuk Adaptor Nya Atau Power Supply Jare Nya Itu Tergantung Keinginan Gitu Saya Punya Yang 3 Amper Tapi Kurang Kalau Untuk Mendeteksi Shot HP Itu Agak Lama Si Kemungkinan 15 menit Setengah jam Baru Kelihat Itu pun Hanya hangat Panas Saja Tapi Kalau Yang Lebih Dari 5 Ampere 10 Ampere Itu Langsung Cos Sekian Saja Itu Video Dari Saya Untuk Pembahasan Tentang MPR Rakitan Sendiri Dengan Stepdown 10 Ampere Dan Menggunakan Dibantu Dengan Adaptor Oh Ya Lupa Nah Ini Saya Ketika Si Adaptor Itu Dicabut Ya Maka Disini Mati Dan Ada Baterai Bagaimana Sih Gitu Jika Memakai Baterai Enak Jadi Ketika Kita Mau Code Dibawa Kemana Untuk Mendeteksi HP Itu Bisa Dengan Baterai Tidak Perlu Menggunakan Listrik Ataupun Adaptor Kita Tinggal On Saja Bagian Belakang Nah Disini Langsung Nyalah Cuman Karena Tegangan Baterai Ini Hanya Nampai 3,8 Atau 3,9 Full Nya Itu 4 4 Volt Ini Cuman 4 Volt 3,8 Dan Ini Bisa Untuk Menggunakan Mengetes HP Tersebut Tapi Kalau Untuk Pengancur Shot Ini Tidak Berfungsi Karena Hanya Baterai Kurang Itu Kenapa Saya Buat Disini Memakai Baterai Itu Saja Video Dari Saya Bila Ada Kekurangannya Mohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Untuk Yang Belum Tidak